musik 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 keren itu tadi gaya yang olimpiade kan? olimpiade keren, iya 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 iyaa terima kasih teman-teman sekarang dia udah gede loh dulu gua tau ini gua masih kecil, gua masih suka nonton dia ini yang dulu ada filmnya ini son son itu Tuyul Bayul beda beda iya Rafli, Rafli, dari mana kalau Rafli aku dari Jakarta dari Jakarta, Jakarta mana Fli yang mana timnya? oh ini teman-teman itu ang-ang-ang apatar lanjut Dula eh Dula gak pake H ya bacanya tetep aja Dula eh Dula dia gak ada H nya, kalau ada H nya dipanggilnya Haji Dula Dula kan? 2 bulan udah naik Haji loh pak Dula, dari mana Dula? ada Serang Banten Serang Banten Selamat bermain buat kalian bertiga mudah-mudahan berhasil tepuk tangan untuk mereka oke jadi kalian bertiga di depan akan memperebutkan sebuah hadiah yang saya siapkan di dalam tirai tiga sebelum kita main kita lihat dulu hadiah apa yang bisa kalian menangkah di permainan berikut ini kita buka tirai tiga 3 2 1 ini dia hadiah tampil sesi kali ini 2 unit motor sekaligus nilai 50.735.000 rupiah semua gak berhasil itu dia hadiah yang bisa kalian bertiga menangkan tapi tentu nanti dari 3 orang ini akan tersisa 1 orang yang akhirnya akan melawan saya saya akan jelaskan permainannya terlebih dahulu jadi kalian masing-masing punya 5 pasukan disini totalnya ada 15 pasukan oke kalian masing-masing punya 5 dan warna-warnanya mana oke jadi ada 3 warna tolong diambil warna-warnanya jadi kalian harus pilih kubu dulu ada merah, kuning, dan hijau Willy mau warna apa? merah merah oke ini akan saya tempel disini hijau hijau oke ini hanya sekedar warna biasa ya untuk membedakan saya tempel disini oke jadi diantara 15 pasukan ini ada 5 pasukan warna merah ada 5 pasukan warna hijau ada 5 pasukan warna kuning mereka tersebar di medan perang dalam rangka ingin menguasai kerajaan saya tapi kalian harus saling membunuh terlebih dahulu cara mainnya nanti Willy pilih satu angka yang ada disini dari 1 sampai 15 nanti kita lihat yang kamu pilih itu pasukannya siapa kalau misalnya yang kamu pilih adalah pasukan lawan which is merah eh eh which is hijau atau kuning berarti dia kehilangan satu pasukan siapa yang pasukannya habis duluan maka dia tereliminasi di permainan ini sehingga nanti menyisakan satu orang saja yang akhirnya melawan pasukan saya yang di atas saya punya 3 disini jadi ibaratnya pasukan itu ibarat nyawa kalau nyawa kalian habis ya kalian terlempar dari permainan ini Willy boleh tuker posisi dengan Dula hati-hati dalam memilih jangan sampai kamu pilih angka yang ternyata isinya adalah pasukan kamu sendiri kamu bisa rugi disitu udah siap? ada yang mau ditanya? cukup cukup udah ngerti? aman ya oke Willy karena tadi dipilih pertama pasukan nomor berapa yang kamu pilih? dari 1 sampai 15 ada usul mungkin teman-teman? nomor 7 oke nomor 7 kita lihat ada warna apa dibalik pasukan nomor 7 3 2 1 1 warna merah merah sayang sekali yang kamu pilih adalah pasukan kamu sendiri berarti tersisa hanya 4 diantara 14 yang ada disana Dula pilih 1 2 2 2 2 2 2 5 5 5 yang dipilih mari kita lihat pasukan siapa yang diangka 5 3 2 1 merah merah lagi willy willy kehilangan 2 pasukan di awal permainan silahkan pilih Bismillah satu, satu yang dipilih, kita lihat ada warna apa di pasukan nomor satu, tiga, dua, satu, melang lagi, tiga pasukan, kayaknya mereka sekongkol nyerang kamu, saatnya membalas, kembali ke Willy, sebutkan satu angka lagi. Lapan, lapan yang dipilih, yakin ya, oke, delapan kita lihat pasukan siapa yang terbunuh kali ini, tiga, dua, satu, kuning, oke, kuning, punya Ravli berarti ya kamu sisa empat, yang masih utuh Dula, Dula pilih satu. Bismillah sembilan, sembilan, yakin, oke sembilan kita lihat, tiga, dua, Satu, hijau, hijau, pasukan kamu sendiri, Ravli pilih satu, hati-hati, sebelas, sebelas yang dipilih, oke, sebelas, kita lihat, tiga, dua, satu, merah lagi. Berarti Willy hanya tersisa satu pasukan di medan perang, apakah Willy akan tereliminasi, kembali ke Willy, hati-hati, jangan sampai tersingkir dari permainan ini. Tiga, oke, tiga yang dipilih, tiga, dua, satu, hijau. Kali ini punya Dula, berarti Dula sisa tiga pasukan, sementara Ravli masih empat pasukan, Willy tinggal satu pasukan, Dula silahkan pilih. Sisanya nomor dua, empat, enam, sepuluh, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Bismillah, lima belas. Lima belas yang dipilih, tiga, dua, satu. Bunuh, Willy. Warna hijau yang dipilih, sisa dua punya kamu, Ravli pilih satu. Tiga belas. Tiga belas yang dipilih, tiga, dua, satu. Bunuh, kuning. Bunuh diri juga. Willy, eh Willy. Dua, empat, enam, sepuluh, dua belas, empat belas. Tiga belas. Tua belas yang dipilih kali ini. Oke, kita lihat. Tiga, dua, satu. Kuning. Kuning, oke. Berarti Ravli sisa dua pasukan. Dula dua pasukan, Willy satu pasukan. Dula silahkan pilih. Bismillah dua. Dua, oke. Dua yang dipilih. Tiga, dua, satu. Hijau. Sayang sekali. Rafli kesempatannya paling besar. Rafli silahkan. Sisa empat, enam, sepuluh, empat belas. Sepuluh. Sepuluh yang dipilih. Kita lihat. Tiga, dua, satu. Kuning. Sayang sekali. Masing-masing aja tinggal memiliki satu pasukan. Agak berat nantinya akan melawan saya di permainan yang utama. Willy kesempatan kamu. Empat, enam, atau empat belas. Enam. Enam. Oke, enam yang dipilih. Tiga, dua, satu. Satu. Merah dan wili. Mohon maaf Willy. Kamu tersinggir dan mendapatkan dua juta rupiah di permainan ini. Boleh kembali. Sisa kalian. Dula. Sisanya nomor empat dan empat belas. Bismillahirrahmanirrahim, empat belas. Empat belas yang dipilih. Tiga. Dua. Satu. Minjau. Dada Dula. Bunuh diri juga. Sayang sekali. Dula kembali ke posisi. Dua juta rupiah untuk anda. Rafli. Kamu selamat karena banyak teman-teman kamu yang bunuh diri. Alias bunuh pasukan sendiri ya. Cuma disini agak berat. Karena hanya menyisakan satu pasukan sementara saya punya tiga pasukan. Permainan utamanya menggunakan kolam dadu yang ada disana. Jadi kita harus saling adu melempar dadu. Nanti angka yang lebih besar itu yang menang. Oke. Sementara nyawa kamu cuma satu di permainan ini. Kamu harus mengalahkan tiga pasukan saya. Apakah kamu mau lanjut bermain? Atau saya apresiasi perjalanan kamu sampai sini. Saya kasih lima juta rupiah. Karena kalau kamu sekali kalah dalam melemparan, permainan selesai. Nyawanya cuma satu. Tapi kalau berani adu lemparan dengan saya. Mungkin ketika kamu menang saya mungkin akan tawar lebih besar. Mau tanya Pak Jika harus berapa dadu? Saya dapat angka berapa? Satu kali lemparan nanti diadu sama punya saya. Misalnya saya dapat angka satu, kamu dapat angka tiga. Otomatis kamu menang. Kamu menghilangkan satu pasukan saya. Tapi kalau saya lebih besar dalam lemparan pertama. Permainan selesai karena nyawa kamu tinggal satu. Pikirin baik-baik. Kalau mau berhenti, saya kasih lima juta. Kita gak usah lanjut ke permainan utama. Cuma nalangkah saya ngedua motor ini hanya jadi pajangan pada akhirnya. Teman-teman lanjut. Teman-teman lanjut, bila lanjut. Deal. Deal. Oke. Berarti kita berlanjut. Bermain ke kolam dadu. Permainan utama di permainan kali ini. Jadi gini, saya ajarin dulu caranya. Siapapun yang dapat giliran melempar, akan berdiri di sini. Tunggu aba-aba dari saya. Tiga, dua, satu. Lalu dadu itu gelindingkan. Dan angka yang dihitung adalah angka yang menghadap ke atas. Dua. Di posisi lemparan saya, angka dua yang kami hitung. Oke. Oke? Karena nyawanya tinggal satu, saya kasih kesempatan Anda yang menentukan. Siapa duluan yang melempar? Saya atau Anda? Saya. Oke. Saya melempar duluan. Kalian mintakah kecil atau besar? Kecil, kecil. Oke, kita lihat. Yang lemparan pertama. Tiga. Satu. Satu. Dua. Satu. Satu. Empat. Oke. Masih mungkin untuk dikalahkan atau minimal seri. Silahkan bersiap-siap, Raffly. Satu-satunya nyawa yang kamu punya. Ditentukan oleh lemparan kamu. Apakah bisa Raffly mendapatkan angka lebih besar dari empat? Untuk tetap mempertahankan asa bermain di permainan utama. Sudah siap, Raffly. Tiga. Tiga. Dua. Satu. Tiga. Tiga. Ya, Raffly nyawanya habis alias song. Sayang sekali. Padahal dadu itu menggelinding ke arah lima dan enam. Ternyata dia jatuh di tiga. Oke, buat teman-teman yang ada di depan masih ada satu babak yang menanti namanya babak endgame ya. Saya tahu sebagian dari kalian kecewa. Dan yang sebagian lainnya udah happy karena udah dapet hadiah. Tapi disini siapapun punya kesempatan yang sama untuk bisa main di babak yang terakhir. Asal bisa menebak satu gambar bintang yang ngumpet di antara angka-angka ini. Jadi ada sepuluh angka, nanti masing-masing pilih salah satu angka. Kira-kira siapa yang tebakannya paling benar, maka dia yang akan lanjut menuju babak terakhir. Oke, Raffly tebak duluan. Bintangnya nomor berapa menurut kamu? Nomor tiga. Nomor tiga, mic-nya boleh di-offer ke Willy. Willy boleh pilih satu angka. Delapan. Delapan, oke. Mic-nya boleh di-offer lagi, Dula pilih satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh. Tujuh, oke. Bunita. Nomor sembilan. Nomor sembilan. Nomor sepuluh. Nomor sepuluh, lanjut lagi. Nomor enam. Enam, oke. Nomor empat. Empat, oke. Nomor satu. Nomor satu, Bu Riva. Dua. Dua, berarti lima untuk Ira, ya. Kita buka. Bintangnya ada di mana? Tiga, dua, satu. Leora dapat bintang. Leora, ternyata adanya di nomor satu. Maka dari itu Leora main lagi ke depan. Yang lain, mohon maaf sekali. Silahkan kembali ke tim Anda masing-masing. Leora main lagi. Tadi udah dapet duit sepuluh juta. Sekarang saatnya mencari hadiah tambahan, Leora. Siapa tahu satu unit mobil bisa kamu bawa pulang hari ini. Tepuk tangan untuk Leora. Oke, sebelum kita kembali bermain bersama Leora, mari kita lihat hadiah-hadiah yang ada untuk babak endgame hari ini. Mari kita buka tirai satu. Tiga, dua, satu. Selamat datang di tirai satu. Ada berbagai macam rada yang menarik yang bisa Leora bawa pulang. Semoga beruntung, Leora. Lanjut sekarang kita buka tirai tiga. Tiga, dua, satu. Di tirai tiga juga terdapat banyak sepeda motor yang bikin Leora nge-rame-rame. Good luck, Leora. Laman yang terakhir, kita buka tirai dua. Tiga, dua, satu. Ini dia, ada yang terkata hari ini. Satu ini mobil senilai. 226 juta, 200 ribu rupiah. Mungkin berhasil, Leora. Itulah sejumlah pilihan hadiah yang bisa Leora menangkan di permainan babak endgame. Mudah-mudahan yang itu jodohnya. Amin. Mari kita bermain di babak endgame. Intinya di permainan ini hanya tinggal pilih-pilih angka. Jadi ada lima level permainan. Ini level satu, level dua, level tiga, level empat. Dan level lima menjadi level terakhir dalam permainan ini. Kalau mau ngincer mobil bawa pulang, ya harus bisa sampai level terakhir. Terakhir mobilnya ada di yang paling atas. Cara mainnya gampang. Kamu tinggal pilih angka yang menurut kamu isinya hadiah. Kalau nemu hadiah, boleh dibawa pulang. Atau dihanguskan untuk menjadi tiket naik ke level berikutnya. Kamu mau berhenti kapanpun boleh. Asalkan Zong gak muncul. Kalau Zong muncul permainan selesai. Tapi Zong disini tidak menghanguskan 10 juta yang tadi sudah dimenangkan. Oke. Level satu ada empat angka Leora. Satu sampai empat mau pilih yang mana. Deal? Deal. Nomor dua yang dipilih Leora, apakah isinya adalah hadiah? Tiga, dua, satu. Hadiah Leora. Isinya hadiah Leora, speaker senilai 2.999.400 rupiah. Mau bawa pulang atau lanjut ke level berikutnya Leora? Lanjut. Lanjut aja. Lanjut, lanjut. Deal? Deal. Oke. Kali ini pilihannya lima sampai sembilan Leora. Pilih lagi satu angka. Delapan kali ini yang dipilih. Delapan. Deal? Deal. Oke. Delapan yang dipilih. Mari kita lihat apakah isinya juga hadiah. Tiga, dua, satu. Hadiah lagi. Isinya hadiah Leora, vakum, cleaner senilai 5.390.000 rupiah. Bobo pulang apa lanjut? Lanjut. Lanjut. Berarti itu dianggusin lagi ya. Deal? Deal. Deal. Selanjutnya 10 sampai 15. 15. 15 yang dipilih. Deal? Deal. Deal. 15 kali ini yang dipilih. Mari kita buka. Tiga, tiga, dua, satu. Ya Leora, 15 isinya adalah Zong. Sayang sekali permainan berhenti. Baru level 3 permainan. Zong muncul. Sayang sekali gak nyampe ke level terakhir. Gak nyampe ke level. Gak nyampe. Aduh. Koki nya mandek. Kira-kira mobilnya bisa nebak gak? Dimana? Antara 23 sampai 30 menurut kamu di mana? Kira-kira aja. 23. 23. Salah. 25. 5 salah salah 27 ih tante pinter mobilnya benar di nomor 27 Mari kita buka tiga dua satu itu dia ya Liora gak harus dapetkan satu unit mobil senilai 226 juta 200 ribu rupiah tapi 10 jutanya aman Liora selamat ya atas hadianya terima kasih buat semua peserta hari ini terima terima kasih banyak teman-teman yang di rumah yang udah nonton juga terima kasih ya